Oke, setelah mangannya kembali rilis nih di Agustus ini dan perubahan judul dari Boruto Next Generation ke Boruto 2 Blue Vortex, segalanya itu akan berubah. Bahkan dalam deskripsi sampul awal perilisan informasinya kemarin itu tertulis nih, persembahan akbar bab kedua, dia Boruto kembali lebih cepat seperti angin. Disini banyak yang mengasumsikan kisah Boruto di masa time 2 ini akan ngebahas sesuatu yang lebih besar daripada dunia Shinobi masa lalu. Ya, entitas Otsutsuki dan juga fenomena-fenomenanya tersendiri. Seperti yang kita tahu bahwa kisah ini serasa flashback pertempuran-pertemuan Kawaki ketika Konoha hancur berantakan dengan Boruto itu. Nah, kisah Shinobi itu hanyalah sejarah masa lalu yang dilahirkan oleh para Otsutsuki cabang hingga Kaguya sendiri ternyata berhubungan dengan para Otsutsuki utama serta peninggalannya masih hidup nih. Di era Boruto sekarang itu dan akan terus dibongkar hingga time TV ini. Setelah kemarin Amado sempat menyinggung soal God of Sibai, informasi tentang Manga Boruto kian potensial lagi ngebahas para Otsutsuki tersebut. Lalu, akan seperti apa gambaran kedepan itu? Nah, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Intro Yo nakama, Shinobi DRTV. Welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai time skip yang akan banyak ngebahas God of Otsutsuki, Jougan, dan Fenomena Bulan Matahari. Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kita tahu nih, kisah Boruto 2 Blue Fortress itu akan semakin seru lagi lantaran banyak informasi tentang Otsutsuki semakin terungkap. Setelah dikatakan bahwa setiap Dojutsu di era Boruto ini akan sangat spesifik menekankan perihal bulan dan matahari hanya dengan fenomena-fenomenanya yang berbeda, tahun 2014 itu menjadi antitesis ini kunci untuk mengungkapkan perihal Dojutsu di era Boruto sekarang. Karena di salah satu tergambarkan dengan sangat jelas sebuah pasukan yang relate kaitannya dengan teknis Shinjutsu dalam jenis Dojutsu di era sekarang ini. Saat mereka terpecah belah menjadi dua bagian dari Otsutsuki itu, disana mereka terlihat seperti sebuah pasukan pembawa bendera-bendera bulan sabit. Nah, di tengah-tengahnya seperti sebuah batu yang diikani. Disana ada simbol lain juga. Nah, kira-kira apa maknanya dari simbol tersebut? Itu adalah para bangsa Otsutsuki yang ada di bulan bersama dengan Toneri. Mereka lah yang menunjukkan kita tentang simbol-simbol bulan sabit lebih lanjut lagi. Tetapi di sisi lain ini ada juga kubu yang menyandang simbol berbentuk matahari. Nah, ini semakin relevan sekarang karena kedua simbol itu bulan sabit dan juga matahari itu nyambung di era Boruto sekarang. Validasi ini serasa berhubungan dengan Sarada dan juga Eida. Nah, timeskip Boruto 2 Blue Vortex ini akan kembali memulai debutnya dari sana. Dalam bab kedua ini nanti, selain fenomena tersebut, kisah tentang bulan seharusnya itu tambah lebih disorot lagi. Zaman dahulu ada folklore yang beranggapan bahwa bulan itu merupakan tempat tinggal para Otsutsuki. Bahkan, di tempat itulah segala rahasia tentang struktur dan warisan seorang Otsutsuki itu berlangsung. Ini tak sepenuhnya salah memang karena salah satu faktanya memang seperti itu. Putra Kaguya Hamura dan juga para keturunnya berada di sana. Nah, misteri tentang bulan dan fenomena ini sebenarnya juga sudah ada sejak zaman dahulu. Di mana peradaban Otsutsuki itu mulai diceritakan. Simbol bulan sabit di era itu memang telah dimunjukkan beberapa kali. Tapi sebenarnya, sejak zaman dahulu simbol ini telah ada. Namun, belumlah setenar dan seberbahaya seperti sekarang ini. Mereka para pemilik simbol bulan sabit itu umumnya adalah para bangsa langit. Bulan sabit ini layaknya sebagai tanda tanya besar nih. Dan kita juga berpahampulan setelah melihat hubungan itu dari era masa lalu. Kalian ingat nggak saat di mana Indra Otsutsuki muda itu yang ambisius ingin mengalahkan Asura? Di sana diperlihatkan di belakangnya ada bulan sabit besar. Nah, dulu kita memang berpikir bahwa itu memanglah bulannya lagi berbentuk seperti itu. Tapi ternyata kebenarnya tak seperti itu, teman-teman. Otsutsuki memang memiliki hubungan dasar dengan bulan dan lambangnya adalah bulan sabit. Namun nih, untuk klan utama kita belum ada jawaban pasti di mana tempat tinggal mereka. Jika berada di bulan sih, harusnya tempatnya itu sama dengan Toneri. Tapi saat kedatangannya pun, Urasiki itu sepertinya bukan berasal dari bulan. Nah, mungkin berada di dimensi yang belum diketahui. Secara kita tahu nih, dalam era Boruti ini ada banyak sekali dimensi. Dan beberapa waktu lalu nih, dalam chapternya diperlihatkan pula sebuah patung besar dengan simbol mata-mata di belakang itu layaknya Jogan. Kami berpikir tempat tinggal Otsutsuki utama itu di sebuah dimensi atau planet lain yang jelas mereka ada di langit sana. Karena kebenarannya akan seperti itu. Tapi inti masalahnya adalah bahwa setiap Otsutsuki itu mungkin memiliki lambang bulan sabit itu. Dan karena mungkin itu representasi bahwa mereka adalah para bangsa langit. Namun untuk kasus Toneri itu sedikit berbeda. Dia adalah orang yang membantu dina Shinobi melalui Boruto dan demi menembus kesalahannya di masa lalu. Ia melakukan pekerjaannya nih sebagai perantara untuk membuat mata Boruto itu yang berguna untuk melawan kejahatan yang akan datang. Para dewa itu akan melihat betapa mengesankannya mata suci tersebut. Mata yang akan membimbing Boruto menerangi jalan yang gelapnya nanti. Dan memusnahkan segala kejahatan. Nah disini kita belum ngebahas soal Jogan nih. Karena kita mulai dari dasarnya dulu tentang simbol klan Otsutsuki dan juga bulan sabit yang akan erat kaitannya dengan time skip ini. Nah jika memang benar time skip ini akan menjadi titik balik kebangkitan Jogan. Setelah wajahnya Boruto tergores karena ia menyelamatkan saran dari serangan Kawaki. Sekarang tambah menarik lagi. Karena jika ngebahas soal Jogan maka erat kaitannya tak hanya dengan dimensi lain tetapi God of Otsutsuki. Dalam chapternya kemarin sebelum hiatus itu kisah Boruto juga mengukapkan tentang God of Shibai kan. Ini menarik karena pada akhirnya kekuatan yang mengembalikan realita tersebut juga bersemur pada Shibai. Salah satu anggota dari Otsutsuki. Universe Otsutsuki sendiri semakin menggeluran nih setelah kedatangan dari Shibai. Dan kami sendiri itu bahkan beranggapan. Dia ini referensi dari kami Shibai budaya negeri dari tirai bambu itu. Setelah bertambahnya informasi baru perialisian Jutsu dan misteri Tugu Otsutsuki dahulu yang belum diketahui misteri dua sisa Otsutsuki lainnya. Semuanya banyak bertanya-tanya nih. Sebenarnya seperti apa sih sistem dalam universe Otsutsuki ini? Dan apakah menjawabnya itu harus dengan persamaan teori relativitas untuk mengukapkan planet tempat tinggal. Dimana Otsutsuki dalam timeline itu memiliki sistem tatanan yang serupa dengan Shinobi. Piramida atas sampai bawah. Dimana di atas itu adalah mereka yang dikenal para Otsutsuki utama dan juga dimensi yang mungkin tak memerlukan wadah fisik itu. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang timeline universe Otsutsuki ini yang berubah setelah kedatangan Shibai. Dan munculnya informasi terbaru Shinjutsu Otsutsuki. Serta tentunya adalah sebuah tempat yang dimaksud dimensi lain dari Amado. Konon inilah Otsutsuki awal yang tengah melakukan ritual-ritual seperti menanam pon Shinju. Dan serasa memainkan drama teaternya sendiri. Sampai akhirnya ia berhasil menjadi god of Otsutsuki. Hal ini didasari pada sebuah konsep yang dinamakan sebagai karma. Dan ia memakan buah dari pon Shinju dari berbagai macam planet secara terus menerus. Sampai pada suatu masa ia menjadi seorang god of Otsutsuki. Nah ini mengacuni dari perkataan Amado sendiri yang mengatakan seperti ini. Apa kau ingat yang kukatakan kepadamu? Soal bagaimana buah cakra yang terbentuk dari menyerap semua energi kehidupan di sebuah planet. Kalau itu adalah kumpulan energi dan informasi genetik yang sangatlah besar. Dan Otsutsuki adalah spesies yang berevolusi dengan memakan buah itu. Dengan mengulanginya berkali-kali reinkarnasi karma itu terjadi. Sibai bisa menghindari sebuah kematian sekalipun. Bahkan ia memakan buah selama beberapa waktu. Dan pada akhirnya hasil dari evolusi-evolusi itu adalah menjadikan menuju pada status setara dengan para dewa. Selain itu nih berbagai kemampuan yang dimikir oleh Sibai itu sangatlah luar biasa mengesankan. Bahkan katanya tanpa harus memakai segel ninjutsu, Otsutsuki itu bisa membuat badai dengan hanya mengaimkan tangannya saja dan memanggil petir hanya dengan teriakannya. Nah itu dijuluki dengan nama Shinjutsu. Kemampuan yang setara para dewa. Jelas itu bukanlah ninjutsu atau bahkan senjutsu energi alam. Itu adalah fenomena yang setara dengan sebuah keajaiban tersendiri. Bahkan dari Momosiki itu amat saja kita mendapatkan informasi pula nih. Kalau kekuatan Otsutsuki memiliki sebuah harapan itu bisa membuat yang mustahil bagi kita menjadi sangat mungkin. Bahkan dalam pesan itu Momosiki saja menambahkan seperti ini. Maaf, tapi soal Sibai itu memang benar. Dia adalah seorang Otsutsuki Boruto yang telah ditebak oleh Amado dengan sangat luar biasa. Namun dia tak ada lagi di dimensi ini. Nah Boruto yang terkejut itu dia tambah terkejut lagi karena Momosiki juga mengatakan tentang kebenaran Shinjutsu. Nah ini nyambung nih jika mempada akhirnya Shinjutsu ini memiliki pecahan-pecahan lagi seperti Dojutsu dan juga yang lainnya. Maka awal pembukaan Tempsi ini nanti kisahnya itu pasti juga akan semakin banyak mengungkapkan informasi tentang Dojutsu yang bersumbur pada Otsutsuki tersebut. Sarada, Eida, Demon, Himawari, Boruto serta Kawaki adalah salah satunya. Yang paling terlihat fun untuk dibahas permulaan dari era Tempsi itu nanti adalah klan bangsa langit tersebut Otsutsuki. Nah gimana menurut kalian? Jadi gak sabar kan untuk penampilan Akbar ini? Boruto jelit keduanya Two Blue Vortex, kelanjutan perjalanan Sang Mata Biru. Nah itulah tadi pembahasan kita mengenai Tempsi yang makin banyak ngebahas God Otsutsuki, Jogun, maupun Veromena, Bulan Sabit, dan juga Matahari. Thanks a lot guys setelah menonton video ini and will we come back again. Sampai jumpa di video ini.